Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Google ini sudah ada GeForce is the brand used by NVIDIA for its cloud gaming service Jadi kalau nggak salah aku GeForce ini nggak bakalan ngambil data storage kalian untuk nge-save kapasitas dari gamenya Tapi itu memang terhubung langsung dari internet kayak streaming gitu Oke jadi kita bisa langsung download aja sekarang kita bakalan coba download ya Nah ini dia GeForce now is ready for you Ini baru bisa di download di Windows bisa Mac OS juga bisa Android Android TV Smart TV juga bisa guys Kemudian di sini juga ada beberapa web map yang experience ya ini ada Edge ya kan Nanti kita cobain juga di video selanjutnya kita gimana sih kalau misalnya browser experience menggunakan Edge dengan sistem yang berbasis GeForce now ya Oke sekarang kita bisa langsung download aja di Windows PC seperti ini Ini kapasitasnya 137 MB ya kita bakalan coba aja dulu gimana sih ini sensasinya memakai GeForce versi Windows PC gitu Next kita coba di Edge ya ataupun di iOS juga bisa ntar nih di iPhone juga bisa sini Kemudian di Chrome juga bakalan kita coba sih ntar kalau misalnya memang video ini rame yang melihat gitu ya kan Oke untuk processing downloadnya ini kita lihat dulu di sini ya ini agak ngelag nih yang Epic Games nya kita tutup dulu Soalnya download juga tadi oke udah selesai ya kita sekarang coba buka di download tanya itu di aplikasi biasanya kalau nggak di compress itu di programs Oke ini dia GeForce now release oke untuk tahapan downloadnya berarti udah berhasil sekarang kita coba ke tahapan instalasinya nih Nah kita coba lihat nih karena di video-video orang-orang ya orang baru seperti yang lainnya itu Katanya ini bisa main game-game berat di PC Gentang ya PC Gentang katanya segitu tapi kita bakalan lihat nih Apakah yang mereka katakan itu bakalan bisa dibuktikan Oke ini dia GeForce now coba kita agree and continue Dan ini baru-baru juga guys ya kalau misalnya kalian lihat di itunya di Twitter segala macam itu bakalan Kalian lihat sendiri tuh nih coba kita login dulu kalau belum ada akun kalian bisa langsung buat aja dulu akunnya ini gamehub plus.id tapi 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 ada tapi ya guys kalian bisa lihat nih GeForce now for only 910 dollar per bulan atau kalau misalnya setahun itu 100.000 dollar atau kalau misalnya berhari 5,7 dollar Oke coba kita create aja nah ini kita create ini masukkan email kalian username password kemudian country ataupun bisa dibilang negara kalian kemudian nomor HP kalian kemudian kalian bisa langsung cintang aja ini nanti di sini ada tulisan select plan nah ini berarti berlangganan ya berarti ya berlangganan lho coba kalau misalnya kita nggak berlangganan contoh kita langsung get started aja dengan kalau misalnya pun kita klik nah ini ada tulisan nih updating membership update yang membersih continue game fair experience membership option kalau misalnya dibilang membership itu berarti kalian harus langganan langganan harus bayar ini nggak semudah ada di video-video orang lainnya ada youtuber-youtuber lain lah pokoknya kan yang katanya bisa mainnya pikir nah iya nggak bisa tapi kalian harus bayar gitu bayar sepertinya bayar ya karena sih tadi waktu draftar kita juga ada ya kan Oke jadi kayak gitu coba ini kita tes aja dulu ya kita tes ya satu-satu game gini coba kan bisa kalian lihat nih sel origin ataupun steam coba kalau misalnya contoh aku kan ada game game nah free-to-play udah tapi ada free-to-play ya on just like Destiny 2 Rumble first Dota 2 coba kita nih ayang rtx-nya terus apa lagi rogo play juga ada Fortnite Genshin up legend nah ini baru dua ya berarti ya game store-nya baru dua karena yang pertama disini steam satu lagi origins gitu kalau kita pilih steam ntar bakalan tulisannya gini play nah ini harus join dulu misalnya ya contoh nih join for today kalau misalnya kita join ya joinnya ketika kita join create your akun first create your akun first berarti kalau misalnya kita create akun ya bakalan kayak tadi juga tuh kita harus login dulu kayak gini terus kita harus pilih plannya dulu jadi ini nggak gratisan oke buat temen-temen jadi kalau misalnya kalian mungkin pengen main via cloud jadi storage nya kesimpan di memori lain gitu kan bukan memori laptop kalian kalian tapi di cloudnya di server gitu jadi kalian harus dapetinnya dengan membayar gitu oke jadi sebulan aku ingatin lagi sebulan $10 kalau misalnya setahun $100 kalau misalnya terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih.